Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau kasih tip Cara menggoreng sate ati ampela balu telur Yang hasilnya bisa keriting cantik Seperti ini teman-teman Sate ini biasa ada di warung-warung soto Daerah Boyolali nih Rasanya enak banget Untuk menggoreng sate ati ampela balu telur ini Aku pakai minyak goreng kelapa Mamako Minyak goreng kelapa dari Mamako ini Selain non kolesterol juga kaya akan antioksidan Oh iya, minyak goreng Mamako ini juga jernih banget loh Dan bisa 6 kali pemakaian Sambil menunggu minyak panas Kita siapkan telur Kocok dengan sedikit tepung beras Lalu masukkan sate ati ampela yang sudah direbus dengan bumbu-bumbu ya Lalu masukkan ke minyak yang sudah panas Sambil sedikit diaur-awur dengan adonan telurnya Lalu goreng hingga matang Nah ini minyak harus benar-benar panas Baru sate ati ampela dan telurnya masuk Agar hasilnya bisa keriting cantik ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya Sate ati ampela balu telurnya sudah matang Cantikan Nah ini dia Sate ati ampela balu telur yang cantik keriting Sudah siap disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa